Hehehe Ulala, abang Aku udah pulang dari hutan, bang Abang lagi apa nih? Ini lagi jahit suiter busukmu Robek nih di bagian ketek tau, abis ngapain Oh iya, abang aku nemu kucing lucu di hutan nih Boleh gak aku pelihara, boleh ya? Boleh ya, please, boleh ya? Minyaw Gak boleh Tapi bang Gak boleh Nanti aku Gak boleh Gak boleh Gak boleh Eh, apa sih bang ngatur-ngatur hidup aku Ini gak boleh, itu gak boleh Aku pergi nih dari rumah Yaudah, pergi Yaudah bang, aku pamit Gitgal, tunggu Apa? Ini suiter busukmu ketinggalan Abang, kau tiga sekali Membiarkanku ketinggalan di sini Abang, kau memang kejam Membuat aku menjadi terdiam Abang Abang, kenapa kamu tiga si bang, aku jadi sedih bang Pengen pulang Pengen pulang Tapi sudah kepalang Abang Biarkan aku kedinginan Yang pasti aku punya teman Yaitu kucing baru yang kutemukan Oh kucing baru yang kutemukan Lo ngapain weh? Pengen berak Ke toilet, Gih Deket kok, cuma 2 kilometer Masalahnya Ini udah nonton Di ujungmu Keluar Untungan di sini ya Gue cari batu dulu buat lo kantongin Batu? Iya, soalnya kantongin batu bisa meredakan BAB Yaudah, cari Gih Google, kamu kok diem-diem aja di episode ini Gak guna banget sih Ini batunya Cepat kantongin Sudah Nah, dengan begitu Berak lo akan tertahan Bantuin gue dong, Kep Oh, cute ke? Abang, ayo kita berangkat sekolah 2 jam lagi terlambat loh Ayo Yah, hujan Gak usah sekolah deh Eh, abu gak ingat laguku ya Lagu? Hei, sinopal Janganlah menyerah Ayo sekolah Janganlah menyerah Karena hujan aja Bawa payungnya Pakai sweaternya Plastik intasnya Jangan lupa doa Jangan lupa doa Jalan lelelah Yahya hei kudat Jalan lelah Yahya hei kudat Jalan lelah Yahya hei kudat Jangan menyerah Ada apa Bujang? Oh ini ada temen abang yang bilang enakan berak di WC jongkok Padahal berak kan enaknya di WC duduk Tapi Bang emang enak kok berak di WC jongkok? Oh jadi kamu suka berak di WC jongkok ya? Iya lah Cih seleramu rendahan WC duduk is the best Enak aja WC jongkok lebih keren dan sporty Udah lah lebih mantap WC duduk Bagusan WC jongkok Yaudah deh pada banyak pacot mending kita tanya abang Bagusan WC duduk atau WC jongkok Aku yakin abang pilih WC duduk Oke Apaan? Abang aku mau tanya abang lebih suka berak di mana abang WC jongkok atau WC duduk? Pasti WC duduk kan abang? Pasti lebih jokok kan abang? Eh maaf ya anak-anakku Dari dulu abang lebih suka berak di demak-demak Eh cute girl Iya bang Apa sih pelajaran yang dapat kita petik dari kejadian tadi cute girl? Dede tau bang Jadi gini Kita harus menghargai perbedaan bang Dalam hal apapun perbedaan bukan untuk diributkan Perbedaan dapat menjadi satu kesatuan Mau itu berbeda agama Budaya Negara Pilihan calon presiden Perbedaan musik seperti rock K-pop Dangdut Lagu galau Ataupun lagu kematian Dan yang paling pentingnya itu tuh bang Perbedaan bukan untuk pembulian Bener tuh Kenapa? Gak tau Karena pembulian terhadap perbedaan Berarti kita gak open mindet Dengan lingkungan sekitar Aku sih gak ngerti Tapi yain aja deh Nah Sekarang mari kita berdamai Yoi Tapi tetep ya WC jongkok dan WC duduk Lebih keren WC duduk WC jongkok Kapan-kapan kita coba berak cara apa yuk Waduh Tumbe nih Nopal dan cute girl Men ke rumah kakak Ayo-ayo sini silahkan duduk Wah empuk banget sopanya Iyalah Kan sopanya terbuat dari squishy Bantalnya juga terbuat dari squishy Bahkan makanannya juga terbuat dari squishy Oh siap Oh iya kakak punya tebak-tebakan nih Mau denger gak? Boleh Artis-artis apa yang paling kaya? Oh gak tau gak Jawabannya Ria Ricis Eh kalian tiba-tiba kesini ada apa ya? Kita diusir sama apa dan boneka Namain boneka kak? Yaelah cuma kayak gitu sampai diusir Kata mereka boneka ini terkutuk Karena kami temukan di pemakaman Dan boneka ini juga bisa Mau nemu di pemakaman kak Digorong-gorong Namanya boneka Ya tetep aja boneka Gak ada istilah boneka terkutuk Nah benet tuh Aku bersalah Aku bersalah Aku bersalah Aku bersalah Aku bersalah Yudga Kamu udah ngomong ini sebanyak 28 kali Aku bersalah 29 Abang Aku bersalah Karena gak ngasih tau Kak Ricis Kalau boneka ini bisa bersuara Karena ada tombol di belakangnya Sudahlah Elsa Frozen Maksudku Cute Girl Semua sudah terjadi Tidak akan ada habisnya Kalau kita terus memikirkan Kesalahan di masa lalu Aku kawatir sama Kak Ricis Oh tenang Aku yakin Kak Ricis sedang duduk di kasur Yang empuk sambil menikmati malamnya Baiklah Terus gimana sekarang Apa yang harus kita lakukan Pertama kamu taruh dulu bonekanya Terus kita begadang sambil bernyanyi malam ini Oke Sudah aku taruh Nah sekarang kita nyanyi apa ya malam hari ini Gimana kalau lagu kematian Terus kita l � chybarás Tidak sait Baya Tidak Sampai Tidak 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 Tidak